Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi di jalur channelnya Iwa Ikan dan Ikan Dias Kali ini Saya akan membuat Sebuah video Yang ini cara menyambung Plastik ya Ini pakai plastik hitam Disambung Karena sesuai Kebutuhan Dan kebetulan plastiknya Ukurannya Tidak sesuai ya Maksudnya masih kecil jadi harus disambung Untuk kolam ya Jadi nanti Kita akan mencoba Menyambung dengan Setrika listrik Yang Kemudian jadi atau Tidak begitu ya teman-teman ya Nanti Biar Kita praktekan bersama ya Lihat bersama Begitu teman-teman Siman terus Tapi jangan lupa Like Subscribe Dan tinggalkan Logik Dan tidak Ketinggalan Motifikasi Selanjutnya Begitu teman-teman Ya teman-teman Seperti yang Teman-teman ketahui Bahwa Di pasaran Plastik UV Dan Plastik untuk Keperluan Kolam Dan Pertanian Itu Tersedia Berbagai Ukuran ya Ada yang lebar 2 meter Bulat ya Kalau dipotong Itu Lebarnya menjadi 4 meter Yang ukuran ini Biasanya Panjang Satu Roll Itu 25 Meter Sementara Yang lebar 6 meter Itu Biasanya Panjang Sampai 100 meter Per roll Gitu ya Plastik ini Dijual Biasanya Kiluan ya Di Ukur Sesuai Keperluan Biasanya Meteran Berapa Terus Dihitung Kiluan Saya Beli ini Sekitar 9 meter Terus Di Kilo Begitu ya Saya Beli Satu Kilo Itu 38 Rp Oke Teman Teman Kita Lanjut Ini Cara Cara Menyambungnya Itu Seperti ini Menggunakan Kertas Minyak Sebagai Lapisan Plastik Biar Plastiknya Nggak Terbakar Sama Setrika Yang Panas Untuk Suhu Setrika Diset Di Suhu Yang Paling Panas Ya Teman Teman Ya Ini Untuk Penyambungan Pake Kertas Minyak Dimaksudkan Agar Lapisan Plastik Itu Sebagai Perkat Ya Perkat Antar Sambungan Begitu Teman Teman Jadi Bagian Minyaknya Yang Bagian Plastik Itu Ditempatkan Di bawah Ya Teman Teman Jadi Jangan Menggunakan Kertas Biasa Lebih Baik Pake Kertas Minyak Gini Ya Teman Teman Selanjutnya Lagi Adalah Cara Penyetrika An Pertama Harus Ditekan Tekan Dulu Setelah Semuanya Lengket Tinggal Kita Gosok Perlahan Seperti kita Menggosok Seperti Biasanya Oke Teman Teman Coba Ya Hasilnya Kita Lihat Hasilnya Seperti Ini Teman Teman Bagian Atasnya Jadi Seperti Ini Yang Menting Rapet Ya Yang Menting Rapet Hasilnya Seperti Ini Yang Bagian Atas Jadi Kertas Minyak Ikut Yang Ada Apa Ini Plastik Ikut Mengelem Terus Hasilnya Coba Jadi Atau Tidak Mungkin Kalau Enggak Jadi Kita Ulang Bagian Bawahnya Yang Sudah Disitrika Tadi Kurang Lebihnya Seperti Ini Teman Jadi Cukup Mungkin Insya Lo Jadi Ini Jadi Ini Hasilnya Seperti Ini Rapat Ya Memang Betul Di Setrika Itu Bisa Ini Ya Ntar Kalau Kurang Rapat Teman Teman Bisa Kasih Isolatif Di Sini Ya Lebih Mantap Lagi Teman Teman Yang Sebelah Sini Sudah Pakai Kertas Minyak Kita Biarkan Saja Ini Pakai Isolatif Yang Largan Sininya Ya Lebih Mantap Lagi Kita Pakai Lakpen Sudah Perusatkan Lakpen Lakpen Hitam Gini Teman Teman Jadi Ini Sudah Cukup Anti Air Kalau Di Dalam Air Tahan Insya Allah Ini Teman Teman Kita Langsung Lakpen Aja Gini Teman 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 ya beres teman-teman seperti ini ya kurang lebihnya jadi bukan enggak enggak takut lagi ya kena rembes jadi Insya Allah dengan seperti ini aman ya jadi dari rembes air ya teman-teman ini hasil setelah penyambungan dan sudah dipasang di kolam semi beton yang sempat saya unggah di video pas pembuatannya kurang lebihnya seperti ini setelah dipasang nanti coba diisi air eh nanti dibuat lagi videonya setelah air penuh dan pengisian ikan ya terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Oh ya satu lagi kalau tatakan bagian bawahnya bingung ya bisa pakai papan papan kayu yang sudah dihaluskan itu lebih nunak lebih enak lagi ya teman-teman ya karena saya enggak ada papan kayu adanya papan seperti ini jadi seadanya saja gitu teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh